Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung Alright guys, sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Mari kita tonton berita panas hari ini Oke guys, ini adalah berita baik yang diumumkan oleh Ketua Polis Negara Mari kita ikuti berita seterusnya 4 hari bulan April 2021 Seramai 18 individu ditahan menerusi 70 serbuan dalam operasi pelisian 3.0 yang dilakukan bagi mengesan dan menahan anggota kumpulan Geng Niki yang didalangi pengasas Wina Dynastic Group Datu Sri Niki Liu Sun Hi pada 20 hingga 28 Mas yang lalu Antara individu yang ditahan berkenaan adalah 2 adik kepada Sun Hi Masing-masing begelah Datu Sri serta Datu berusia 28 dan 30 tahun selain seorang lagi Datu Sri bersama 5 Datu yang lain Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badon berkata, daripada jumlah itu 42 lelaki membabitkan 27 warga tempatan serta 15 warga Cina serta 6 wanita termasuk 3 wanita Cina ditahan mengikut akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2012 SOSMA Katanya 12 lagi individu membabitkan 11 warga Cina termasuk seorang wanita serta seorang wanita Myanmar ditahan mengikut akta emigrisen 1959-69 Manakala 8 lagi lelaki tempatan ditahan karena didapati positif dada Katanya lagi 25 lelaki dan 25 wanita warga tempatan pula dibebaskan selepas proses dokumentasi Katanya pada sidang media ibu pejabat polis Bukit Aman di sini hari ini Turut hadir dalam sidang media itu adalah Ketua Polis Johor Datu Ayub Khan Maidin Abdul Hamid berkata pihaknya merampas wang tunai pelbagai mata wang berjumlah RM773,145,000 serta 16 kenderaan mewah dan bernilai RM6,6 juta dalam serbuan berkenaan Katanya selain itu kami juga merampas pelbagai barangan lain seperti jam tangan berjenama yang akan dinilai semula oleh pakar bagi mendapatkan nilaian sebenar Kami sudah membekukan 41 akaun bank bernilai RM4,05 juta dan 35 kenderaan bernilai RM8,86 juta membabitkan 21 individu dan 16 entiti termasuk Yayasan Winner Emperor Sedunia serta pertubuhan integriti Nikilium Malaysia mengikut section 44 dalam kurungan 1 akta pencegahan penggubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan kegenasan Katanya lagi tindakan lanjut menjejak dan membagukan aset-aset berupa tanah rumah dan bangunan sedang dijalankan Katanya beliau berkata operasi khas itu dijalankan sesuatu maklumat risikan yang diperoleh pada pertengahan Januari lalu oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Jor selepas operasi pelisian 2.0 membabitkan kegiatan makau skam Katanya hasil siasatan dilakukan mendidakkan kewujudan aktiviti penipuan dalam talian Menggunakan akaun keldai dan mempunyai transaksi keuangan dengan syarikat milik Winner Dynasty Group Hasil daripada dapatan itu pihak task force mengembangkan lagi siasatan dan mendapati terdapat sejumlah keldai akaun Yang mempunyai kaitan dengan syarikat dan individu bersekutu dengan syarikat Winner Dynasty Group Katanya keldai akaun berkenan dipercayai terbabit dengan aktiviti jenayah komersial seperti along Pelaburan tidak wujud dan tipu jual beli dalam talian katanya Karena yang semakan mendapati terdapat 5 syarikat yang bersekutu dengan Winner Dynasty Group Berserta pengarahnya dipercayai terbabit dalam aktiviti penggubahan wang haram Sebelum ini harian Metro melaporkan Polis Jor mengesan seorang alih pernaikan Bergelar Ratu Sri yang dikehendaki karena disakih terbabit dalam sindiket penggubahan wang haram Serta jenayah komersial Ayub Khan di petik berkata Suri 33 yang beralamat terakhir di Trigen Residen Unit 1009 Pucong Selangor dikehendaki Bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut seksen 130V hingga 130ZB kanun keseksaan Bagi kesalahan kumpulan jenayah terancang Polis Jor mengadakan operasi dan serbuan di Pucong Selangor dan menahan 12 individu Termasuk seorang lagi yang bergelar Dato Sri Selain itu Polis Jor juga mengesan bekas timbalan pendakwa raya Muhammad Azhar Izzwan Muhammad Arifin alias Dato Ejanus 42 Karena disakih terbabit dalam sindiket berkaitan penggubahan wang haram Serta jenayah komersial berhubung kesama berkaitan Sun Heng Jadi saudara dan serari hari ini kita mendengar berita baik yang telah diumumkan Oleh Ketua Polis Negara Betapa mereka melakukan kerja bersungguh-sungguh Untuk mengesan dan mematakan sindiket-sindiket kerja-kerja haram Yang melibatkan aktiviti penggubahan wang haram ini Jadi saudara dan saudari sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini Sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa Ribasa mengatakan Takapun kakak Dua tahun keinginan Sekian Bye-bye